selamat menikmati 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 di titik-titik ini tadi ya ini pin 12V ini 24V menuju inverter backlight dan ini tegangan standby nya 3,5V ini power on dan ini drive on dan jangan lupa untuk pengukuran seperti ini prop hitam kita capitkan di ground seperti ini, jangan salah ground nya ini ground yang ke sekunder bukan ground di primer sini oke tegangan yang seharusnya ada, cuma 3,5V disini ya, ini harus ada ya saat pertama kali PSU ini dihidupkan oke disini 3,5V untuk tegangan standby nya kita lihat 3,46V ini normal saja ya karena cuma jeda sedikit sekali sudah masuk untuk tegangan utamanya tegangan standby di PSU ini tentu saja untuk tegangan di 12V disini ini belum keluar kita saksikan belum keluar ya tidak ada tegangan di 24V nya juga disini ini belum keluar juga oke untuk mengeluarkan tegangan 12V dan juga 24V nya kita gabungkan pin power on disini dengan pin tegangan standby 3,5V karena tempatnya sejajar ini ya disampingnya jadi cukup kita gabungkan menggunakan T0 kita solder saja disini oke sudah kita sambung oke setelah kita gabungkan kita hidupkan lagi PSU nya ya sudah kita hidupkan disini di power on kita cek lagi yang sudah digabungkan dengan tegangan 3,5V oke masih tetap ya ada tegangan 3,48V ini naik sedikit sekali dan seharusnya setelah kita gabungkan power on dengan tegangan 3,5V di pin tegangan 12V dan 24V nya sudah ada ini seharusnya kita cek disini untuk tegangan 12V nya oke kita saksikan ada 12,1V selanjutnya untuk tegangan 24V sebagai umpan ke inverter backlight disini oke sudah hadir 25,23V normal juga ini ya cuma tidak sedikit oke semua tegangan sudah hadir disini dan sekarang kita tinggal menghidupkan untuk inverter backlight nya karena sudah kita sambung ya jangan lupa sambungannya ya untuk positif ke tegangan positif dari backlight ini yang merah positif yang hitam negatif jangan terbalik oke untuk mengetahui inverter nya bekerja dengan baik atau enggak dan untuk menghidupkan backlight ini sekalian ya supaya kita tahu apakah seluruh dari PSU ini termasuk inverter nya ini normal maka kita akan menyambungkan lagi atau menjemper yaitu pin yang tadi kita sambung power on dan 3,5V kita sambungkan lagi ke sampingnya ini ke pin deretan samping paling bawah yaitu pin drive on oke kita sambungkan pin drive on nya disini ya sudah ya sudah seperti itu cukup mudah ini karena letak pin nya berdampingan semua dan setelah itu kita hidupkan PSU nya jika inverter nya normal tentu backlight nya akan langsung menyala oke backlight langsung nyala oke cukup mudah ya jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh